Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bapak Seperti biasa Sebelum kita melanjutkan pelajaran Mari sama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zidana ilman nafi'ah Warazuqna fahman sadiqah Ya Allah, Ya Tuhan kami Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan kepahaman yang benar Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak bapak yang bapak sayangi Yang bapak cintai Hari ini kita bertemu kembali belajar Tapi ya belajar jarak jauh Bapak berdoa kepada Allah Agar kita semua Senantiasa Senantiasa Dalam melindungan Allah Dalamkan sehat wa lafi'at Terhindar dari segala marah bahaya Dan bapak berharap Mari sama-sama Kita bersemangat Dalam belajar Nah Sebelum kita memasuki materi baru Maka kembali kita mengulangi materi yang lalu Apa itu? Memahami sifat-sifat asma'ul husna Yang tujuh Yang pertama apa? Al-Karim Al-Karim itu bagaimana? Kita menjadi orang yang dermawan Al-Mu'min Kita menjadi orang yang jujur Dan memberi rasa aman kepada orang lain Al-Wakil Senantiasa kita bertawakal kepada Allah Al-Jami' Mempunyai karakter kepemimpinan Al-Matin Teguh pendirian Al-Adli Bersikap jujur Al-akhir Menjadi orang yang bertakwa Itu yang lalu Nah sekarang Materi yang akan kita bahas Yaitu Berbusana Muslim Dan Muslimah Perhatikan Penjelasan bapak dengan baik Dengan serius Seperti biasa Tetap Kita akan mengambil Kesimpulan Secara bersama-sama Silakan Anak-anak bapak Mendengarkan Penjelasan Dari Bapak Berbusana Muslim Dan Muslimah Tujuan Tujuan Pembelajaran Siswa-siswi Mengetahui Dan memahami Satu Makna Aurat Dua Makna Jilbab Tiga Busana Muslimah Aurat Menurut Bahasa Artinya Malu Aib Dan Buruk Aurat Menurut Istilah Adalah Batas minimal Dari bagian tubuh Yang wajib Ditutupi Karena Perintah Allah Jilbab Adalah Sebuah Pakaian Yang Longgar Untuk Menutup Seluruh Tubuh Perempuan Kecuali Muka Dan Kedua Telapak Tangan Dalam Bahasa Arab Jilbab Dikenal Dengan Istilah Khimar Kata Jilbab Ini Dikenal Pula Dengan Istilah Kerudung Hijab Dan Dan Sebagainya Busana Muslimah Dapat Diartikan Sebagai Pakaian Wanita Islam Yang Dapat Menutup Aurat Yang Diwajibkan Agama Perintah Perintah Menutup Aurat Bagi Kaum Perempuan Pertama Kali Diperintahkan Kepada Istri Istri Nabi Muhammad Sallallahu Walaih Assalam Agar Tidak Berbuat Seperti Kebanyakan Perempuan Pada Waktu Itu Diantara Firman Allah Yang Memerintahkan Berbusana Muslim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhan Nabi Yukul Azwajika Wabanatika Wanisa Ilmu Miminin Yudnina Alayhinna Minjalabihin Zalika Adana Ayyuk Rafna Fala Yuk Dain Wak An Allahu Ghafuran Rahim Surah Al-Ahzab Ayat 59 Bisa Kalian Lihat Nanti Di Halaman 25 Yang Artinya Wahai Nabi Katakanlah Kepada Istri Istrimu Anak Anak Perempuan Mu Dan Istri Istri Orang Mumin Hendaklah Mereka Menutupkan Jilbabnya Keseluruh Tubuh Mereka Yang demikian Itu Agar Mereka Lebih Mudah Untuk Dikenali Sehingga Mereka Tidak Diganggu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Maha Penyayam Baiklah Anak-anak Bapak Mari Sama-sama Kita Mengambil Kesimpulan Aurat Aurat Adalah Batas Minimal Bagian Tubuh Yang Wajib Ditutup Pakaian Muslim Yang Selalu Dikenal Dengan Jilbab Adalah Pakaian Yang Longgar Yang Menutup Seluruh Bahagian Aurat Wanita Atau Tubuh Wanita Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Orang Arab Mengenal Jilbab Itu Dengan Sebutan Khimar Nah Bagi Kaum Muslimat Itu Wajib Menutup Aurat Sebagaimana Yang Diterangkan Tadi Di Dalam Al-Quran Bukan Saja Istri Nabi Tapi Seluruh Kaum Perempuan Muslim Anak-anak Bapak Selanjutnya Kalian dapat Melaksanakan Tugas Lihat Buku Agama Kelas Sepuluh Halaman 31 Bagian A Nomor Satu Sampai Nomor Tiga Sedangkan Untuk Materi Selanjutnya Yaitu Dalil Dalil Al-Quran Maupun Hadis Tentang Berbusana Muslimah Ingat Anak-anak Bapak Tentang Busana Muslimah Bisa Kalian Lihat Nanti Dari Mulai Halaman 26 Sampai Halaman 29 Seperti biasa Mari kita tutup Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhrati Hasanah Tawwakina Adabannar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Intro Gomu UB Storm Alamuk Mod Balam Som Bi eri complaint meant Lo